Nah, ini adalah Keris-keris Koleksi dari Eh, yang saya ya Yang kakung saya, yang dari pihak ibu Yang dari Krian Dari namanya Mbak Soleh Kalau di Krian Jadi memang beliau dulu Dikenal Salah satu orang yang Sering Dimintain tolong Oleh orang-orang sekitar situ Kalau ada Masalah-masalah tertentu Nah, untuk yang Keris ini Jadi ini untuk warongkonya sendiri Ini Dari Kayu Timohu ya Dan ini gaya Jawa Timuran Jadi kayak latrang Tapi dari daerah Jawa Timur Nah, untuk yang keris ini adalah Keris dapur brojol ya Rizikanya cuma ada Pejetan aja Atau Belumbangan ya Nah Kalau dilihat ini Belumbangannya cukup lebar Terus Ini pastinya di tengah ya Jadi Ini mah gayanya Gaya Pajajaran ya Memang perkiraan ini Keris dari era Pajajaran Jadi agak mirip dengan Neratuban ya Tuban yang Mojopait Ini pampornya Pendaringan Kebak Nah, ini bisa dilihat Sangat indah ya Walaupun sisi-sisinya sudah Mulai kropos Kalau diperhatikan ya Kalau diperhatikan Ini sisinya sudah Kropos ya Istilahnya Ngerontubu Tapi masih terlihat Sangat cantik Nah Kalau yang keris ini Jadi ini ada Pendoknya ya Ini Kayunya saya kurang tahu Yang jelas ini Ladrang Solo ya Ladrang Solo Dedernya juga Deder gaya Solo Handlenya Itu ada Kuncungnya Jadi Ciri khas Handlen atau Deder dari Solo Nah, ini Juga Dapur Brojol ya Ini juga Sudah sangat Tua Jadi kalau Diperhatikan Permukaan Bilahnya Jadi ini Korosi Alami ya Ini kemungkinan Di era-era Mojopait Akhir ini Tanggungnya Kalau ini Panglornya Ateg ya Ini Jadi Ini juga Mirip Kayak Tejoki Nurung Ini Wengkon Di tengahnya Ada seperti Soto Saler Tapi kalau ini Kayak pecah ya Tapi lebih Mirip Pamor Adek Ini juga Bisa dibilang Sudah Cukup Propos ya Ini memang Alami Karena ini memang Usianya sudah Sudah Sangat Tua Nah Kalau untuk Yang Chris Ini Jadi Ini Gayaman Jogja Gayaman Jogja Gayaman Jogja Nah Ini juga Ini Ukurannya Ini Patrum Ya Tapi Sudah Sangat Tua Kalau Mendaknya Ini Mendak Bawaan Jadi Ini Perak Ini Sepenuh Perak Nah Ini Dapur Mudarang Kalau Pamornya Wengkon Pamor Wengkon Atau Bingkai Sama Itu Untuk Perlindungan Kalau Wengkon Itu Nah Bisa Diperhatikan Ya Ini Juga Bilah Chris Tua Juga Jadi Teman Teman Bisa Diperhatikan Dengan Cek Sama Untuk Memori Jadi Diingatan Anda Jadi Nanti Bisa Melihat Bila Chris Tua Seperti Apa Nah Gonjanya Sudah Terlihat Sangat Tua Ini Jadi Ini Sama Gaya Man Jogja Ini Pakai Pendok Topeng Ini Gaya Gaya Man Jogja Kayunya Kurang Tahu Saya Mungkin Terembalu Untuk Yang Ini Ini Juga Ada Bur Brojol Ini Pamor Terlihat Sangat Jelas Ini Tejogi Nurung Jadi Mengkon Di Tengahnya Ada Soto Sakler Nah Ini Tangguh Madura Madura Tua Tapi Jadi Juga Sejaman Dengan Mojopait Akhir Nah Ini Bilanya Bisa Teman Teman Perhatikan Ya Ini Memang Bener Bener Tua Secara Alami Nah Ini Pamor Tejogi Nurung Jadi Wangkon Terus Di Dalamnya Ada Pamor Soto Sakler Nah Ini Karena Kropos Jadi Untuk Wangkon Sampai Istilahnya Menerjang Landep Jadi Menerjang Sisi Bila Nah Teman Perhatikan Ini Pamor Sangat Cantik Ya Masih Sangat Cantik Wangkon Ini Jadi Untuk Perlindungan Kalau Untuk Yang Ini Warangkonya Ini Mungkin Sudah Banyak Yang Tau Ya Ini Ladrang Tapi Ini Sumeneb Jadi Gaya Sumeneb Madura Ini Dapur Spokal Ya Jadi Menikah Sepokal Sepokal Tapi Kalau Dilihat Lurusnya Nah Kalau Dilihat Lurusnya Ini Jadi Kayak Tomba Jadi Tidak Ada Lekukan Sama Sekali Biasanya Kalau Tilam Di Tengah Tengah Gini Ada Bengkok Ada Condong Lelehnya Jadi Ini Sepokal Untuk Pamor Sendirinya Adalah Mengkon 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 Isen Mengkon Ada Isinya Mengkon Itu Bintai Jadi Tuahnya Kalau Pamor Mengkon Itu Untuk Perlindungan Juga Ini Sangat Indah Ini Tangguh Madura Ini Tangguh Madura Madura Yang bersamaan Dengan Era Mataram Ini Madura Tadi Warongkonya Memang Bawaan Lama Warongko Lama Itu Dari Sumeneb Dari Madura Nah Ini Kalau Diperhatikan Pamor Sudah Sangat Jelas Bilahnya Cukup Gagah Juga Sepokal Tadi Kris-kris Dari Warisan Eyang Kakung Saya Jadi Eyang Soleh Dari Krian Jawa Timur Untuk Yang Ukuran Kecil Atau Yang Pattern Pattern Yang Tiga Ini Yang Belum Saya Bahas Mungkin Lain Kalian Saya Bahas Jadi Itu Kris Apa Itu Cukup Istimewa Tiga Kris Ini Sama Yang Nah Ini Dua Pusaka Ini Yang Saya Bungkus Kain Ini Belum Pernah Saya Posting Di Media Sosial Apapun Karena Itu Cukup Cukup Langka Ya Karena Saya Dulu Juga Tidak Tahu Ini Yang Kanan Yang Batik Itu Keris Yang Itu Tomba Nanti Saya Bahas Pada Waktunya Dan Untuk Berikutnya Kemungkinan Minggu Hari Minggu Saya Akan Coba Bahas Keris Ini Yang Di Dalam Kain Batik Ini Dan Saya Yakin Sebagian Besar Teman Teman Disini Belum Pernah Melihat Langsung Dapur Keris Ini Jadi Mungkin Siap Siap Lihat Dari Minggu Sekian Terima Kasih Sudah Melihat Video Ini Jangan Lupa Like Dan Subscribe Terima Terima Terima